Indonesia itu tidak efeknya tidak sebesar itu jangan terlalu menakuti-nakuti orang akan sepertinya dunia akan gelap pada tahun depan Pak Jika sendiri posisi pribadinya anti apa pro 20% oh harus turun waktu saya jadi wapres itu hanya 4% saya minta berpikirlah sesuai kondisi Indonesia berpikirlah kaji ekonomi kita bagaimana, jangan karena AMS bilang begini, kita ikut AMS oh ini benar bukan itu letaknya sebetulnya buruk sebagai pemimpin negara kalau sekarang dia sudah punya preferensi harus Pak Perbowo itu artinya aparat akan cenderung untuk menyingkirkan pesaing Pak Perbowo jadi ANIS sebetulnya dirugikan dari segitu kalau mau jadi calon mau kampanye kemana dia pergi pertama ke mesjid ke mesantren tidak ke mesjid ke mesantren ketemu Kiai siapapun orang menganggap ANIS itu harus diasuh oleh relawan kalau diasuh oleh partai itu pasti ada transaksi aneh juga ini keadaan para hawker yang kalah waktu pemilu sampai sekarang masih marah artinya tidak paham demokrasi kita memang butuh satu hal bukan satu hal satu dalil bahwa pemimpin masa depan dia betul-betul mesti bermental leader bukan dealer